Kata-kata bijak Alib bin Abi Talib Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarinu cara berbicara. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka. Ketulusan seseorang sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Barang siapa menyalakan api fitnah maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Jadilah orang yang dermawan tetapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingin. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Jangan sekali-sekali merasa malu memberi walaupun sedikit sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang-orang jahat namun karena diamnya orang-orang baik. Cinta adalah penyakit yang tidak ada kebaikannya dan balasannya. Cintailah kekasihmu sekadarnya saja siap tahu nanti akan jadi musuhmu dan bencilah musuhmu sekadarnya saja siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. tubuh dibersihkan dengan air jiwa dibersihkan dengan air mata akal dibersihkan dengan pengetahuan dan jiwa dibersihkan dengan cinta Lepaskan segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih Hati manusia adalah seperti binatang puas barang siapa hendak menjinakannya akan diterkamnya Apa yang menjadi milikmu akan menemukanmu Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masalahmu atau itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi Berikan perhatian dan bersikap baiklah kepada istrimu Dia adalah bunga yang lembut bukan budak rumah tanggamu Jangan membenci siapapun tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu Aku tidak sebaik yang kau ucapkan Tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas di dalam hatimu Cinta tidak pernah meminta untuk menanti karena cinta hanya mengambil kesempatan atau tentang merelakan Wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun Tetapi tidak bisa menyembunyikan kecemburuan bahkan untuk sesama Jika kamu bahagia dan mengingat seseorang itu berarti kamu mencintai orang tersebut Jika kamu sedih dan mengingat seseorang itu berarti orang tersebut mencintai Abaikan rasa sakit atau jika tidak maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai Lebih mudah mengubah gunung menjadi debu daripada menanamkan cinta di hati yang dipenuhi dengan kebencian Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih